Florescent Yellow Halo semuanya, selamat datang di Hobby Club Bareng gue Arda, episode kali ini kita akan unboxing dan juga ngerakit Mobil yang udah gue tunggu-tunggu banget Yaitu Tamiya Neo VQS Japan Cup 2020 Untuk temen-temen yang kira-kira bingung Kayaknya di awal tahun Neo VQS udah sempet dirilis deh Kok sekarang ada lagi? Apa sih bedanya? Oke, jadi gini Setiap tahun Tamiya akan merilis mobil edisi spesial Ya bisa dibilang sebagai maskot dari event Japan Cup Dan semua mobil yang dirilis sebagai edisi spesial Japan Cup Diambil dari mobil yang memang sudah pernah ada Lalu dimodifikasi, yaitu diganti pewarnaannya atau color scheme-nya Dan juga diberikan part-part dengan spesifikasi yang lebih tinggi Contohnya ada Baron Viento yang warnanya hijau-biru Lalu versi Japan Cup-nya yang berwarna merah dan juga hitam Oke, balik ke Neo VQS Japan Cup 2020 Mobil ini juga mendapatkan part-part yang buat gue sih menarik banget Nah, sekarang kita akan mulai sesi unboxing Dan juga ngebandingin dengan Neo VQS yang versi standar Kita akan bahas apa aja perbedaan part yang didapat Sebelum kita mulai, gue mau mengingatkan untuk subscribe channel ini Ini adalah Carbon Rainforce Artinya velg Carbon Rainforce lebih kuat daripada velg dengan bahan ABS biasa Nah, dipasangkan sama velgnya, bannya juga mendapatkan spek khusus Yaitu ban dengan tipe Super Hard Kelebihan dari ban Super Hard adalah Mengurangi efek mantul dari lompatan yang ada di track Dan juga lebih licin, artinya lebih gesit pada saat melewati tikungan Plus, untuk versi yang ini ada tulisan Japan Cup 2020 Tamiya Mini 4WD Jadi, bannya sudah didesain khusus untuk kit Neo VQS Japan Cup 2020 Lanjut di kelengkapan standar Kalau ini sebetulnya sama aja Kita mendapatkan motor Mabuchi Dan rasio gear 3,5 banding 1 Lalu, busing ataupun bearing roda dengan bahan plastik yang terpisah Sama seperti Neo VQS di versi yang standar Oke, lanjut Nah, ini nih yang paling menarik menurut gue Yaitu bodinya Karena Neo VQS versi Japan Cup 2020 Dibekali dengan bodi berbahan polikarbonat Kelebihannya tentu saja lebih ringan Nah, nanti gue akan timbang beratnya Jadi, kalian juga bisa lihat seberapa jauh nih selisih berat Antara Neo VQS standar dan juga versi Japan Cup 2020 Lalu, ada hook atau pengait bodi Untuk memasangkan bodi polikarbonatnya Dan kita akan lanjutkan ke sasis Sasis dan juga apart Keduanya mendapatkan warna Fluorescent Yellow Nah, karena susah nyebutinnya Gue akan sebut dengan warna kuning rosi aja ya Biar gampang Dan selain warnanya yang kuning rosi Untuk bahannya sebetulnya sama aja sih Di ABS biasa Dan bukan ABS Reinforce Selanjut, ada manual tentu saja Ini adalah manual perakitannya Dan terakhir ada Stiker dengan bahan film type Nah, tipe film type ini cukup umum didapatkan Kalau kita membeli kit dengan bodi berbahan polikarbonat Warnanya didominasi dengan warna biru dan juga kuning Tapi kelihatannya kuningnya agak beda sih sama sasis Ya mungkin kita akan lihat nanti lebih dekat setelah mobilnya jadi Dan untuk desain stiker Sebetulnya relatif sama Tapi Enggak sih Menurut gue beda Kecuali desain kaca Oke, itu aja yang kita dapetin dari kit Dan artinya sekarang sudah waktunya kita merakit mobil ini Nah, seperti biasa Gue sudah melepaskan semua part dari skru-nya Atau catakan plastiknya Bodi polikarbonatnya juga sudah gue potong Seperti ini Untuk menghemat waktu aja Nah, sebelum kita mulai Ada sedikit info ya Untuk bagian velg Kalian jangan sampai salah pada saat memasangkan ke sasis Karena kalau salah otomatis harus diulang Jadi bagian belakangnya lebih lebar daripada bagian depannya Cuma itu aja So, sekarang kita akan mulai sesi praktik Terima kasih telah menonton! 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 Beri menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Terima kasih.